Sampai belas rohono perhatian Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awaimu Oh kebanget kebanget Assalamualaikum, kembali lagi bertemu dengan Media Kedapur Channel Masakan kali ini sayur daun kelor dan kecomrang Langsung saja saksikan Untuk bahannya tentu saja daun kelor sudah dicuci bersih Kemudian satu genggam daun singkong Ini juga sudah diuleni ya supaya lemes Dua lembar daun salam, semua tanaman sendiri Bumpunya sangat standar Lima siung bawang merah, satu siung bawang putih Satu ruas jahe, cabai merah secukupnya Kemudian yang paling istimewa adalah kecombrang Dan juga udang rebon atau ebi kering ya Secukupnya Dan santan kemasan ukuran 60 ml Semua bumbu dihaluskan kecuali kecombrang ya Tambahkan garam 2 sendok teh Dan sedikit air untuk membantu menghaluskan Tuang air bersih ke dalam kuali Kira-kira 1,5 liter ya Nyalakan kompor dan masukkan daun salam dan juga bumbu halus Kemudian tutup biarkan mendidih Setelah mendidih, masukkan udang rebonnya Dan daun singkong Kemudian tutup lagi Biarkan sampai daun singkongnya layu ya Setelah daun singkong layu Tambahkan 1 saset santan kemasan Dan diaduk Dijaga jangan sampai santannya pecah ya Dan masukkan kecombrangnya Kita potong terlebih dahulu ya Masukkan daun kelor Kemudian siram-siramkan dengan santannya Supaya seluruh daun kelornya tenggelam ya Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Jika suka Atau bisa diganti dengan sedikit gula putih ya Jangan lupa untuk dikoreksi rasa Aroma kecombrangnya Sudah sangat kuat sekali ya Asalkan kita selesai Kemudian matikan api Jangan lupa untuk dikoreksi rasa 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 Jangan lupa untuk dikoreksi rasa